Intro Melalui surat kuasa khusus, Kejaksaan Negeri Labuan Batu berhasil menelamatkan aset bergerak milik pemerintah daerah yang berupa 5 unit mobil yang selama ini dikuasai oleh mantan pimpinan DPRD Labuan Batu Pengembalian aset pemerintah Kabupaten Labuan Batu ini sebelumnya melalui pemberian surat kuasa khusus yang ditujukan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Labuan Batu kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Kumaedi menjelaskan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.12 tahun 2004 pasal 30 ayat 2 yang mana melalui surat kuasa khusus, Kejaksaan dapat melakukan pendampingan dalam penelamatan aset-aset pemerintah daerah Kali ini pihaknya telah menyelamatkan aset Pemkap Labuan Batu berupa 5 unit mobil yang beberapa tahun belakangan dikuasai para mantan pimpinan DPRD dengan nilai total lebih dari 700 juta rupiah Berdasarkan SKK yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuan Batu kami melakukan penyelamatan terhadap aset benda bergerak yakni ada 5 mobil kemudian kami juga melakukan penyelamatan terhadap aset pihutang pajak terhutang disini kami ada 36 SKK yang sudah kami kerjakan ada 20 SKK yang 16 masih dalam proses Tak hanya itu, dari 36 SKK terkait pihutang pajak pihaknya juga telah menyelesaikan sebanyak 20 SKK dengan nilai lebih dari 200 juta rupiah dengan total keseluruhan lebih dari 1 miliar rupiah Sementara itu Sekretaris Daerah Labuan Batu M. Yusuf Siagian menyebutkan bahwa pihaknya mengapresiasi kejari Labuan Batu dan nantinya akan terus berkoordinasi terkait penyelamatan berbagai aset lainnya baik berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang masih dikuasai pihak lain bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu sekarang telah menerima aset dari pihak kejaksaan yang dilaksanakan melalui SKK terkait 5 unit mobil kemudian ada beberapa apa namanya dan kemudian ke depan kita akan mencoba dan terus merencanakan pengembalian daripada sepeda motor yang berada di tangan-tangan yang sudah melakukan kurna bakti dan ada yang di Dewan itu sendiri juga ada masih berupa genera 22 dan ASN yang berada sekarang yang sudah memasuki kurna bakti dari Labuan Batu Sumatera Utara Samuel Tampo Bolon Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati Terima kasih.